Dan disini terlihat ya Eric yang sedang sholat bersama Pak Ustadz yang tadi dia jumpai di rumah sakit Dan disini benar-benar ya Eric berharap untuk kesembuhan Aliyah Dia pun berkata kepada Ustadz itu apakah doa dia akan dikabulkan Walaupun yang meminta doa itu adalah orang yang lalai dan orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar Dan senang banget ya Ustadz itu pun memberikan semangat kepada Eric Dan dia mengatakan kalau Allah akan mengabulkan doa hambanya selama hambanya itu tulus berdoa Kemudian Eric pun ikut Pak Ustadz itu untuk melakukan sholat Dan sebelumnya tadi Eric sudah menceritakan tentang apa yang terjadi pada orang yang dia cintai Kemudian Pak Ustadz itu mengajak Eric untuk berdoa Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat Eric yang sedang sholat bersama Ustadz ini Dan sebenarnya pada intinya Eric itu baik ya dia melakukan semuanya itu hanya demi untuk kebaikan Aliyah Tetapi ya kita rada-rada heran aja kenapa Eric mendatangkan Soraya itu aja yang bikin kita kecewa Tetapi selebihnya apa-apa yang dia lakukan untuk Aliyah sangatlah tulus Dia sangat mencintai Aliyah bahkan dia rela berkorban apapun untuk Aliyah Bahkan walaupun dia gak mendapatkan Aliyah dia tuh gak apa-apa yang penting Aliyah bahagia Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertawan hati Dan disini Mimin tuh cuma mau nunjukin ke kalian Kalau Eric tuh sholat ya Eric sholat berarti kan ini tandanya Memang dia tuh ada tanda-tanda kebaikan ya Ada kebaikan di dalam dirinya Dan dia tuh gak sejahat atau gak selicik yang sebelumnya kita pikirkan juga Tetapi pada intinya adalah dia ingin membahagiakan Aliyah Dia ingin Aliyah bahagia bagaimanapun caranya Simak kelanjutan tertawan hati hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Nah kalian lihat kan Eric aja loh sholat Masa kalian gak sholat? Sholat kan? Jadi harus sholat ya Jangan kalah sama Eric oke?